Wakil Ketua Dua Bidang Pendistribusian Junaidi, membantah Tidak benar, dana basnas untuk kepentingan politik Bagan Siapi Api TV Riau Bangkit Terkait pemberitaan yang terbit di media online tabloid tirai.com 17 Februari dengan judul Mengangkat Pemberitaan Anak Bupati gunakan duit basnas Rohil untuk sosialisasi Di mana anak Bupati Rohil Afrizal Sintong Selaku Ketua Gerakan Milenial Rokan Hilir Bangkit GRMB Rohil Naladia Ayu Rokan yang dipersiapkan maju bacalek Golkar Riau Dapil Riau Diduga telah menggunakan dana basnas untuk kepentingan politik Dalam rilisan berita tersebut juga aktivis dan alumni mahasiswa Rokan Hilir Mempertanyakan terkait soal bantuan paket sembako basnas Rohil Apa bisa dibagikan oleh organisasi kepemudaan OKP dan organisasi masyarakat Ormas Saat diwawancarai menanggapi berita tersebut Pimpinan basnas Rohil Wakil Ketua Dua Bidang Pendistribusian Junaidi Mengatakan dalam hal ini perlu saya luruskan klarifikasi Sekar publik tahu bahwa berita itu tidak benar Kami basnas Rohil dalam penyaluran bantuan ini berdasarkan ASNAP dan SOP Sesuai standar basnas Rokan Hilir Ada pun organisasi GMRB yang dinah kodainal Ladia Ayu Rokan Anak Bupati untuk penyaluran bantuan hanya ikut membantu kami bersama-sama dalam Penyaluran bantuan langsung ke masyarakat Lanjutnya, perlu diketahui media dalam hal penyaluran bantuan kami juga bekerja sama Mengajak Ormas yang ada di Rohil ikut dalam penyaluran bantuan Contoh, IKEIS bagan batu saat penyaluran sembako korban banjir di Kepenghuluan Rokan Baru Ormas penguda setempat saat penyaluran bantuan korban banjir di Kepenghuluan Raja Bejamudel Jadi bukan GMRB aja, GMRB hanya sebagian kecil ikut membantu kami dalam penyaluran bantuan Untuk itu kami berharap kepada semua media, agar tidak meyesatkan dalam pemberitaan Jadi, kami basnas Rohil dalam kesempatan ini Kami sampaikan Ormas yang ikut bersama-sama kami basnas Rohil dalam penyaluran bantuan ke masyarakat ada unsur politik Dan ketua Ormas yang menggunakan dana basnas itu tidak benar, tegasnya Sungguh Lemanulang, wawancara Wakil Ketua Dua Junaidi dengan TV Riau Bangkit Terkait berita yang terbit, salah satu beberapa media online Yang disitu berita itu menyangkut basnas Ada bersama organisasi Ormas yang diketuai oleh anaknya Pak Bupati April Sintong Itu bagaimana Pak? Saya jelaskan sedikit, kami dari pimpinan basnas Kabupaten Rohil Berkenalkan nama saya Junaidi, Wakil Ketua Dua Bidang Perlisibusian dan Peneguna Zakat Langsung memberitakan bahwa berita itu tidak benar Bahwa kami dari basnas Kabupaten Rohilir Menyalurkan bantuan itu berdasarkan ASNAB dan SOP Sesuai dengan standar basnas Kabupaten Rohilir Ada pun organisasi GMRB yang dinahir oleh Naladiah Irokan Anaknya Bupati Hanya membantu Membantu bersama-sama kami menyalurkan Tapi perlu kami beritahu kepada pihak media Bahwa yang membantu menyalurkan itu bukan hanya GMRB saja Ada dari pihak IKIS Berkaitan sama dengan basnas Ikatan Keluarga Simalungun, Islam Simalungun Ada Karang Taruna Ada pihak Ipemrohi Dan ada pihak kepunggungan-kepungguluan Yang telah kami salurkan bantuan sepakau itu Jadi GMRB hanya sebagian kecil membantu kami Jadi kami harap kepada semua pihak media Agar tidak menyesatkan pemberitaan ini Agar para pihak pemangku Para pihak pemerhati Tidak tersesat dengan atas berita tersebut Demikian, Pak Berarti dalam hal ini Pihak Basnas Untuk penyaluran bantuan ini Juga merangkul ormas-ormas Yang ada di Kabupaten Rokanilir Hampir semua Ada kemarin wasliah juga Ada pihak kampus juga Yang membantu Yang siap membantu kami dalam penyaluran ini Kami berterima kasih kepada semua UKP ormas Yang mau bersediri dengan Basnas Kenapa? Mereka ikut andil Dalam penyaluran ini Karena merasa euforia Basnas ini telah besar Maka mereka bangga Ada yang bekerjasama dengan Basnas Agar apa? Agar mereka dapat menyentuh-menyentuh Masyarakat langsung Kami berterima kasih kepada pihak-pihak mereka Jadi itu Kami hargakan kepada Media Tolong Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.